10 Kepala SMP di Kabupaten Gorontalo terpaksa dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu memenuhi target vaksinasi siswa di sekolah yang dipimpinnya. Dari evaluasi yang dilakukan, capaian vaksinasi yang dilakukan ke 10 Kepala Sekolah ini tidak mencapai 50% dalam waktu yang ditetapkan. Bupati menilai 10 Kepala SMP ini tidak mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerahnya. Padahal menurut Nelson, sekolah SMP lainnya di wilayah Kabupaten Gorontalo bisa mencapai target vaksinasi kepada siswa hingga 100%. Kalau ada orang yang tidak memperhatikan vaksin, berarti membiarkan COVID-19 ini dan yang kedua membiarkan daerah kita tidak berkembang. Maka salah satu punishmentnya adalah salah satunya Kepala Sekolah. Kenapa? Ada yang 100% bisa, ada yang 80%, kenapa dia yang di bawah 50%? Padahal anak bidik itu kan di bawah koordinasi dia, hanya sedikit. Ada kurang lebih 10 orang. Kita berhentikan, tapi tetap menjadi guru karena ingat Kepala Sekolah itu hanya tugas tambahan. Yang utama adalah fungsional guru. Dan itu menjadi warning bagi para pejabat semua untuk bagaimana mendorong COVID-19 ini kita lawan, salah satunya melalui vaksin. Nelson menambahkan 10 kepala sekolah yang dicopot dari jabatannya tersebut dikembalikan menjadi guru sekolah. Saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Gorontalo sudah mencapai 67%. Meski demikian, vaksinasi masih terus digenjarkan dengan target 80% hingga akhir Desember 2021.